Bung Towel begitu geram saat Indonesia menjadi bulan-bulanan timnas Jepang di Kelora Bung Karno Dia juga mengatakan sudah memperingatkan Sintayong sebelum laga tersebut agar benar-benar menyiapkan strategi jitu dan tidak hanya mengandalkan parkir bis Penasarin seperti apa ekspresi kemarahannya? Mari kita bahas Timnas Indonesia melawan Jepang dalam melanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang dilaksanakan di Kelora Bung Karno Memang dari materi pemainnya dan rekam jejak selama ini di putaran ketiga Jepang jauh lebih baik Mereka selalu menang sementara kita tak pernah menang Namun sebagai pendukung setia timnas Indonesia adalah sedikit harapan untuk menang atau setidaknya bisa menahan imbang mereka di GBK Memang agak mustahil tapi aku pun sering berhayal jadian sama Lisa Blackpink dan menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri kedua Jadi kenapa tidak jika kita mengharapkan timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang Tapi ya sesuai prediksi perbedaan kita memang jauh kali dengan Jepang Sepuluh menit pertama kita bisa pegang bola bahkan dapat peluang emas lewat nak naroran Mangun yang sudah one on one dengan Dion Kawasaki Cuma peluang tersebut gagal dikompresi menjadi gol Sebaliknya Jepang akhirnya mencetak dua gol di babak pertama lewat bunuh diri Justin Abner di menik ke-35 dan Takumi Minamino di menik ke-40 Dan di babak kedua mereka juga berhasil mencetak dua gol lagi lewat Morita di menik ke-48 setelah memampatkan Blunder Martin Pass Serta gol terakhir mereka pada menik ke-69 yang dicetak oleh Sugawara Alhasil kita dibaban habis dengan skor 4-0 pada laga ini Dan makin membenamkan Garuda di dasar kelas main sementara grup C kualifikasi piala dunia zona Asia Aku tahu sih bakal kalah lawan Jepang Tapi kekecewaan ini masih saja ada Emosi tidak bergaya untuk bikin video Bahkan video highlightnya saja aku bikin cuma satu menit lebih sedikit Bahkan sampai sekarang banyak seandainya di dalam kepala aku Seandainya Mesta Cedera Seandainya peluang Ragnar dan Arhan jadi gol Seandainya tak ada Blunder dari Hapner dan Pais Seandainya Kevin Dix tak Cedera Seandainya tak ada film Tsubasa Seandainya film Simadun bisa menginspirasi anak-anak Indonesia untuk bisa main di Eropa Seandainya, seandainya, dan seandainya Dan bahkan bisa aku bikin konten seandainya sampai satu jam penuh jika kalian mau Kalau ada yang bilang Sintayong Suci tak pernah dikritik Selalu benar dan paling anti terhadap masukan Aku rasa salah besar Karena sejak kekalahan dari Cina Doi sudah dicacimaki, dikritik abis-abisan, dan mendapatkan sorotan yang luar binasa Bahkan hashtag Sintayong O sudah trending di beberapa media sosial beberapa waktu yang lalu Jadi saat mampu membawa Indonesia ke Piala Asia di berbagai kelompok umur Dan masuk zona ketiga Kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya Dipuji performanya Namun saat menurun dan melakukan beberapa kesalahan patal Netizen pun langsung turun tangan Jadi memang supporter kita murni SJW Bukan buzzer yang tugasnya membela Sintayong Tapi berbeda dengan Bung Toewel Mau menang mau kalah imbang dia tak peduli Yang penting kritik pada PSSI dan kritik pada Sintayong Baru-baru ini dia juga mengomentari kekalahan Timnas Indonesia terhadap Jepang Bahkan tak tanggung-tanggung Toewel mempertanyakan apa saja yang dikerjakan Sintayong selama ini Untuk persiapan menghadapi Timnas Jepang Mak ngeri kali lah Ini sih bukan keras lagi Tapi dianggap tak ada kerjaannya untuk persiapan Timnas Indonesia Dia juga mengatakan sebagai orang yang pernah mengabdi terhadap persiapan bolaan Indonesia Dia sangat marah melihat hal tersebut Cuma mau tanya si Coach Toewel Memang selama kau jadi pengurus apa saja prestasinya Dan kenapa kau tak marah-marah dulu saat Indonesia berada dalam era kegelapan sampai dibenet oleh FIFA Aku tanya begitu sih karena kau sendiri yang katanya si paling mengabdi pada persepak bolaan Indonesia Kalau aku sih mengkritik-mengkritik saja Tak usah pakai embel-embel apapun Sintayong pun wajib dievaluasi terhadap beberapa keputusan kontroversinya Kalau melawan Jepang aku pun tak banyak mengkritik Karena tahu level mereka sudah jauh kali di atas kita Jerman dan Spanyol pun sudah merasakan keganasan pasukan Nippon Pen anti-panas dan anti-bocor Apalagi ditambah pemain kita yang tak bisa mengkonversi peluang menjadi gol Peluang Ragnar dan Pertamarhan harusnya bisa lah jadi gol Tapi ternyata tidak Cuma yang kusayangkan saat melawan Jepang adalah Tidak masuknya Eliando Renders ke dalam daftar susunan pemain Dari manalah perhitungannya dia lebih memilih membawa dua keeper Tiga pemain di posisi back kiri Hoki Caraka dibandingkan pemain yang sering dapat menit bermain di era divisi Dia pun dalam dua laga terakhir timnas Bahkan tidak diberikan kesempatan untuk duduk di bangku cadangan Mak sejelek itu kah dia sampai kalah dari pemain Liga 1 Kalah dari cadangan Oxford dan Camat Suwon Atau jika memang dia tak sesuai dengan skema Sintayong Kenapa pula dinaturalisasi? Kalau menurut kalian, bagaimana? Apalagi yang harus diperbaiki dari skuad timnas Indonesia Kalau di X atau Twitter sih banyak yang menyarankan untuk mengambil perhati dari Eropa Cuma calonnya agak mengkhawatirkan karena baru dipecat dari klub jenglot merah